Oke, salam satu laras dan salam satu wabi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Riz Effendi dari Pancasona Official Nah, di episode kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan sebuah senapan angin tapi untuk kalangan umum global secara luas dimana ini sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan Sobat Hunter yang sudah masuk lewat beberapa sosial media yaitu mulai dari Facebook, Instagram, bahkan di Youtube pun itu pertanyaannya hampir-hampir sama saya mengumpulkan ada kurang lebihnya 9-11 orang dimana pertanyaan itu hampir sama ini pertanyaannya Mas, saya cocoknya itu pakai senapan angin yang tipe apa? modelnya seperti apa? mungkin ini pertanyaan yang sepilih tapi kalau dicari segi jawabannya itu tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan maksudnya tengah-tengah oke, disini akan saya jelaskan sedikit berdasarkan pengalaman pribadi saya dan beberapa data-data yang sudah saya kumpulkan yaitu di teman-teman kalangan-kalangan Sobat Hunter yang bahkan profesional ya, di kalangan pemburu menggunakan senapan angin dan lain sebagainya itu saya tanya satu persatu dan kesimpulannya nanti seperti apa pastinya simak videonya sampai habis oh iya, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya oke, sudah? kita coba langsung saja mulai ngobrol santai satu persatu dan insya Allah ini cukup bermanfaat nah, oke sudah like, sudah share, sudah subscribe kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya disini akan saya bahas dulu akan saya jawab dulu mengenai pertanyaan yang concoknya senapan angin untuk masing-masing personal Sobat Hunter itu tidak bisa dipastikan karena setiap senapan angin itu memiliki tekstur atau bawaannya sendiri-sendiri sebagai contohnya seperti ini saya ada beberapa teman-teman Sobat Hunter ini riset saja ya riset berdasarkan pengalaman pribadi saya saya punya teman-teman di kalangan pemburu yang disana mereka itu begitu profesional tapi saya lihat senapan anginnya itu pasti itu-itu saja senapan anginnya mungkin yang dikuasai saja itu yang sering dipakai saya tanya pernah iseng tanya mas, kenapa tidak pakai senapan angin yang ini yang lebih bagus dibandingkan dengan senapan angin yang punya mas ini jawabannya beliau bagaimana? yang pasti jawabannya masing-masing berbeda tapi kesimpulannya adalah setiap senapan angin itu punya tekstur sendiri punya ciri khas tersendiri dimana ketika menggunakan senapan angin tersebut itu kayak apa ya kemistrinya itu dapat kayak jiwanya itu dapat beda lagi kalau teman-teman yang mungkin belum menemukan titik dimana senapan angin apa yang cocok jadi kami tidak bisa menyimpulkan ya senapan angin apa aja yang cocok tapi nanti ada di belakang video itu saya rekomendasikan berdasarkan penggunaan senapan angin yang paling mudah khususnya untuk para pemula tapi nanti di belakang kita bahas dulu lanjut ke yang poin pertama dulu ini nah jadi untuk teman-teman sobat hunter yang sering saya jumpai di tempat kami ya di lingkungan kami itu senapan anginnya itu-itu aja karena memang senapan angin tersebut yang dikuasai contohnya ada senapan angin uklik itu sering dipakai si mas ABC kalau dia menggunakan senapan angin gejlok itu kayak gimana ya kemistri atau jiwanya itu dia mencari kembali bagaimana penggunaan senapan angin tersebut supaya nanti sesuai dengan apa yang diinginkan jadi tidak ada patokan tidak ada aturan pakem dimana cocoknya itu pakai senapan angin jenis apa yang jelas saya kembalikan lagi ke teman-teman yang mungkin teman-teman nyaman pakai senapan angin apa mungkin teman-teman menguasai senapan angin jenis apa itu yang harus ditekankan di poin ini saya tidak bisa memberikan jawaban pasti cocoknya teman-teman itu pakai senapan angin apa karena di sisi lain ada teman-teman yang pro banget yang ahli banget menggunakan senapan angin uklik tapi ketika dia pindah ke senapan angin gejlok ataupun PCP dia lemah di situ nah itu juga tidak ada benar dan salahnya juga karena memang setiap senapan angin itu punya ciri khas tersendiri ada juga teman-teman sobat hunter yang pro banget menguasai di senapan angin tipe gejlok ketika dia pindah ke senapan angin uklik ataupun PCP bahkan dengan ya hampir-hampir sama merek ataupun jenisnya itu dia harus mencari kembali titik di mana kemistri dan jiwanya itu di senapan angin tersebut jadi teman-teman kalau teman-teman tanya mas saya cocoknya harus pakai senapan angin apa itu tidak ada jawaban pasti di mana saya harus memberikan sampian harus pakai senapan angin A, B, C, D karena setiap skill pengguna itu yang menentukan nantinya oke kita bahas mengenai skill pengguna lanjutan ya nah disini untuk skill pengguna itu memang menjadi bahan dasar di mana nanti teman-teman itu menggunakan senapan angin jenis apapun itu juga menentukan nanti hasilnya seperti apa contohnya seperti ini ada senapan angin yang uklik di mana powernya itu rata-rata di bawah 700-800 fps dengan penggunaan yang cukup simple banget ketika digunakan di tangan yang tepat skill yang tepat itu bisa mendapatkan buruan yang sangat luar biasa keren sebagai contohnya ada beberapa teman-teman sobat hunter yang saya jumpai di lingkungan tempat saya itu menggunakan senapan angin uklik untuk berburu hewan-hewan seperti hama, tupai, dan sebagainya di jarak lebih over 50 meter itu bisa karena mungkin skillnya beliau skillnya dia itu luar biasa nah biasanya seperti itu jadi senapan angin itu berpengaruh nantinya ke depan hasil ataupun yang lain tergantung dari nomor satu yaitu skill pengguna sebagus senapan angin apapun sekeren senapan angin apapun kalau skill penggunanya itu kurang hasilnya juga kurang maksimal begitu juga sebaliknya untuk senapan angin yang mungkin dirasa senapan angin ini ya senapan angin kelas bawah lah ya tapi kalau skill penggunanya dia bagus skill penggunanya dia berpengalaman banget itu hasilnya juga luar biasa oke dari sini mungkin paham atau mungkin ada pertanyaan ya nanti kalau teman-teman masih bingung kalau ada pertanyaan yang mengganjal kurang puas dan sebagainya bisa langsung menghubungi kami lewat whatsapp yang nomornya sudah saya cantemkan di video ini oke dari pertanyaan yang pertama tadi sudah saya tambahin di sini di belakang nah kalau cocoknya pakai apa nah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ada beberapa senapan angin yang dimana pengoperasiannya itu ada tiga tingkatan paling mudah standar bahkan hingga yang paling sulit untuk pengoperasian saja ya kalau dari segi skill saya tidak berani berkomentar karena masing-masing orang berbeda skill ya dan kalau dari segi senapan angin saya menjadikan tiga kelompok dimana untuk penggunaannya ini yang paling mudah sedang yang standar saja yang ketiga itu yang paling susah nah yang pertama saya merekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin ini kelas pemula atau yang mungkin baru punya baru mau punya senapan angin saya mau merekomendasikan tiga ini senapan angin yang pertama yang paling mudah digunakan itu dari senapan angin yang jenis uklik atau pembatangan dimana senapan angin ini kan untuk rangkaian mesinnya tidak begitu rumit dan bahkan untuk panel-panel yang melekat pada mesinnya itu juga simple banget jadi ini saya rekomendasikan kalau teman-teman yang pengen simple pengen belajar terlebih dahulu pakai senapan angin uklik ya itu rekomendasi dari saya kalau teman-teman punya rekomendasi yang lain silahkan bisa tulis saja di kolom komentar oke kita lanjut ke poin yang kedua dari penggunaan senapan angin yang sedang-sedang saja maksudnya penggunaannya juga tidak terlalu mudah juga tidak terlalu sulit yang kedua itu adalah senapan angin gejluk nah senapan angin gejluk ini kan identik dengan senapan angin powernya sudah hampir besar power besar memang benar karena senapan angin gejluk itu rata-rata powernya minimal itu 900 hingga power paling besar 1100 sampai 1200 ini kategori senapan angin yang tengah-tengah tidak begitu susah digunakan juga tidak begitu mudah digunakan tapi pastinya kalau dipelajari pasti bisa nah senapan angin gejluk ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang posisinya dilanjut jadi sudah pernah pegang senapan angin tapi ingin menguasai sedikit skill lebih upgrade lebih tinggi itu pakai senapan angin gejluk dimana untuk pengoperasiannya juga apa namanya tidak begitu susah dan juga tidak begitu sulit tengah-tengah saja itu bisa dicoba dulu nah karena sudah dilengkapi dengan pompa settingan powernya juga bisa diatur teksturnya power bisa teman-teman sesuaikan nantinya untuk medan dimana buruannya apa saja itu cocok menggunakan senapan angin gejluk oke sudah dari poin yang kedua ada pertanyaan kalau ada pertanyaan tulis ada di kolom komentar oke lanjut ke yang terakhir ini senapan angin yang paling sulit yang saya jumpai sih beberapa kendala ya mungkin teman-teman yang belum pernah sama sekali pakai terus langsung pakai senapan angin jenis yang ketiga ini itu biasanya 90% 80% sampai 90% itu ada kendala yaitu senapan angin jenis PCP nah senapan angin jenis PCP ini yang menurut saya pribadi itu untuk penggunaannya memang kelas tersulit dibandingkan dengan senapan angin senapan angin yang tadi uklik ataupun senapan angin gejluk karena senapan angin PCP ini sebenarnya simple hampir sama dengan senapan angin gejluk tapi untuk perawatan terus ketika menggunakan dan sebagainya itu ada beberapa perhatian khusus dimana nanti ketika disalah gunakan salah pengoperasian dan sebagainya itu bisa menyebabkan kerusakan nah itu yang sering terjadi di pengguna senapan angin PCP jadi saya kembalikan ke teman-teman semuanya kalau saya harus menjawab senapan angin apa yang cocok untuk teman-teman sobat antar ya jawabannya bisa saya kembalikan ke teman-teman teman-teman tergantung skill dari masing-masing mau pilih yang senapan angin apa aja bisa tapi kalau rekomendasi bagi saya pribadi untuk teman-teman sobat antar saya bagi saya bagi menjadi tiga kelompok tadi senapan angin yang mudah banget digunakan atau yang cocok nanti digunakan untuk para pemula yang mungkin masih baru pertama kali punya senapan angin itu yang pertama bisa pakai oklik yang kedua tahapan yang kedua bisa pakai gejok yang ketiga pilihan terakhir yang agak begitu profesional banget itu pakai jenis PCP oke saya kembalikan ke teman-teman mau pilih yang mana yang jelas nanti bisa dibicarakan terlebih dahulu bisa konsultasi terlebih dahulu dengan kami dan kami siap membantu oke teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia mengenai video kali ini cukup sekian ya dan semoga bisa membantu dan bermanfaat kalau teman-teman nanti pengen konsultasi lebih jauh ngobrol santai lebih detail mengenai senapan angin ataupun perlengkapan berburu di pancana ofisial tenang kami siap melayani di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat hari minggu dan tanggal merah kami libur ya pastinya nanti kalau teman-teman WA di luar jam kerja atau di hari minggu jam off atau libur itu nanti kita akan balasnya di hari berikutnya pastikan nanti menghubungi kami kembali sekali lagi di jam kerja oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bisa membantu dan bermanfaat dan jangan lupa juga untuk tetap like share subscribe dan nyalakan lonceng channel pancasona ofisial supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya oh iya satu lagi mengenai promo-promo seputar senapan angin sebagian kan sudah habis tapi sebagian juga masih ada nanti silahkan kalau teman-teman ingin belanja paket promonya konfirmasi dulu dengan kami dengan cara menghubungi nomor whatsapp yang sudah saya cantumkan di video ini ya atau nanti bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah oke cukup itu saja saya Muhammad Darius Effendi dari Panyasona Oficial harus pamit untuk diri kita berjumpa lagi di episode berikutnya sekian terima kasih salam satu lalas dari gediri Jawa Timur bye sub indo by broth3rmax